assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya kita lagi persiapan untuk construction warrior di construction war ini akan ada lima pos yang akan kita jalankan habis lima pos habis itu kita final jadi kita siap start kita nunggu pembukaannya dulu di sini bootnya tukang.com peserta construction warrior kita dari MSB property mitra tukang.com briefing gambar jadi nggak boleh ketahuan sama orang luar nanti kalah tadi dari salah satu peserta lagi atur-atur strategi supaya menang katanya mau juara satu kita lihat aja nanti jadi buat juara satu optimis apa enggak nih optimis optimis ya salah satu juri juga dari sponsor kita Pak Suwarso dari Jayabor selamat pagi Pak mudah-mudahan hari ini sukses semuanya kamu oke ya oke ya Makasih Pak gimana persiapan udah rampung semua tadi malam ya sampai pagi teman-teman tim panitia construction warrior sekarang lagi nunggu berkumpulnya dewan juri nanti kita briefing untuk dimulai lomba ini kita berharap mudah-mudahan semua lancar amin jadi hakim garisnya ini pakai bendera juga kayak di sepak bola cuman beneranya merah ini buat ngebantu para juri untuk menentukan nilai juga ingat acaranya konser sopan day artinya kitanya juga sebagai panisi harus fun monster seperti apa juga pokoknya harus singgir konseran pandai bersama tukang.com harus sukses siapa yang bisa bikin sukses kita semua-semua yang ada di tim ini penting ya jangan ada yang menganggap dirinya enggak penting kontak ke warrior bersama tukang.com bugeti dari propan lagi dikerubutin sama tukangnya tukang.com bugeti dari propan gimana bu tanggapannya construction funding ini belum mulai aja kayaknya udah ramai ya kita lihat semua tukang semua orang yang ahli dalam bahan bangunan kumpul di sini ya kan kita akan lomba dan kita kita akan lihat siapa yang paling ahli luar biasa lah adianya memperebutkan biala Menteri PUPR terima kasih banyak propan luar biasa tukang.com juga luar biasa terima kasih terima kasih supportnya propan bye bugeti sampai ketemu jadi tadi ada boot boot untuk konstruksi di sebelah sini ada mainan anak-anak di tengah ada pajangan-pajangan foto lomba foto diselenggarakan oleh LPJK nasional sekarang kita lagi persiapan untuk Pak Dirjen pembukaan Pak Dirjen saya saya Haji Sartanto tukang.com Pak Pak Putut ini Pak Dirjen bina konstruksi dari Kementerian PUPR saya Haji Sartanto Pak CEO tukang.com gimana Pak tanggapannya Pak construction pande ini wah sangat menarik banyak masyarakat kita ingin mengatakan apa sih itu construction ternyata ini dibuatkan satu kegiatan di saat-saat country day juga masyarakat banyak yang hadir di sini oke banyak lah yang mengenal apa sih konstruksi ya betul terima kasih banyak juga Pak Dirjen sudah sempetin datang Pak Dirjen hari ini mau buka construction warrior oke yuk kita lihat terima kasih Pak tinggalin lagi Pak keren kan Pak Dirjen yang buka kaca akilat ini adalah merakit dinding partisi satu sisi bahan gipsum ya dari Jayabor kemudian di kompon ini adalah merakit dinding partisi satu sisi bahan gipsum ya dari Jayabor kemudian di kompon satu panel partisi gipsum satu sisi dengan gipsumnya Jayabor dan rangkanya dari USG Boral halo Pak gimana Pak tangkapannya Pak construction warrior Pak ini pertama kali kita ngadain Pak ini acara yang sangat luar biasa saya pikir ini tahun-tahun depan harus kita lebih besarkan lagi siap senior harus lebih banyak dan ini sangat baik untuk penerja konstruksi depan amin mohon doanya dan dukungannya ya Pak di pos tiga perakitan baja ringan untuk bikin kuda-kuda baja ringan jadi tadi pos satu gipsum pos duanya ngecat dengan propan dan sekarang kita di pos tiga dengan bang baja baja ringan jadi kerjaannya lagi dicek sama Bu Sekjen sama Pak Dirjen juga udah selesai dari pos tiga sekarang masuk pos empat posnya pelambing yang disponsor oleh pingwin pos empat tinggal beberapa menit lagi ini tukang-tukangnya pada serius-serius semua coba kita lihat aja mukanya sekarang tadi pos empat lagi sama Bu Sekjen gimana tanggapannya Bu untuk acara ini acara ini super bagus sekali super ya Bu ya malah tidak untuk mendorong pembangunan konstruksi yang lebih baik amin amin kita harus punya sertifikasi siap orang yang mengerjakan harus punya sertifikat kalau ada yang punya sertifikat masyarakat pengguna pun akan senang akan nyaman juga yang punya sertifikat juga pasti senang karena pasti dihargai lebih mahal daripada tidak punya sertifikat siap Bu terima kasih nah tukang.com saya kira ini mendekatkan antara tukang sendiri yang memiliki jasa kerja kalian dengan masyarakat yang membutuhkan karena kita semua saya kira dengan adanya tukang.com tukang-tukangnya kan sudah tersertifikasi dan ada identifikasi yang jelas sehingga menurut saya ini sebuah terobosan baru terima kasih Bu di dalam pembangunan konstruksi sekaligus terima kasih Bu membantu mungkin para ibu-ibu yang rumahnya berusaha iya iya betul Bu 60% pengguna kita ibu-ibu betul jadi semoga sukses untuk tukang-tukang amin Bu terima kasih banyak Bu terima kasih kita pindah ke pos 5 untuk pasang keramik yang disponsori oleh Candimas untuk keramiknya dan Mape untuk perkatnya harusnya mereka ini sudah bersertifikat karena kalau kita melihat tadi dia sudah terampil ini sudah ada tim yang selesai jadi kita mau tanya-tanya dulu Mas namanya siapa Mas? Gustono Gustono Lusantara Property kesannya lomba ini gimana? seru seru ya seru asik pokoknya menginspirasi semua dah harus ada lagi gak? harus ada lagi hadiah lebih besar gak? oke MSB Property MSB Property Patrice gimana tanggapannya Construction Warrior hari ini? tambah wawasan menantang menantang banget capek gak? ya lumayan seru banget jadi tahun depan kita harus ada lagi nih lebih besar lagi lebih besar lagi oke terima kasih doanya mudah-mudahan juara amin amin kalau mau cari Handro Contractor gimana? di tukang.com HKA HKA sudah membangun bersama tukang.com bukan main sertifikasi bekerjasama dengan LPJK nasional dan LPJK daerah DKI Jakarta sekarang kita lagi ada di tendanya sertifikasi dengan Pak Effendi LPJKD DKI Jakarta oke jadi sekarang kita lagi ada sertifikasi salah satu asesornya adalah Pak Effendi tanggapannya gimana Pak acara ini Pak? ini dia udah pengalaman 15 tahun 20 tahun tapi dia gak punya sertifikat gak punya sertifikat betul Pak? jadi harapannya dengan di sertifikasi gimana nih Pak? bisa lebih maju ya lebih menambah penghasilan lebih menambah penghasilan jadi udah profesi gitu karena bisa pensiun 2008 tuh gak nganggur-nganggur kayaknya oh gitu karena dia punya sertifikat dari 2008 pensiun gak nganggur-nganggur gara-gara sertifikat jadi memang penting sekali sertifikasi ini yang didukung oleh LPJKN dan dilaksanakan oleh LPJKD DKI Jakarta terima kasih banyak Pak jadi tadi setelah dilakukan penilaian oleh asesor hasil kerjanya nah di belakang saya ini ngantri untuk pengisian data sertifikatnya akan di-email jadi sertifikatnya digital sekarang dari LPJKN dilaksanakan oleh LPJKD DKI Jakarta sekarang kita lagi ada persiapan untuk babak final peserta akan kita kasih bahan-bahan materialnya akan kita kasih gambar nanti siapa cepat dan siapa paling rapi itu akan jadi juaranya bos-bos mape siapa? Danny Giri itu anaknya itu anaknya? halo acara Construction Warrior gimana? ini acara positif banget seru banget nih pokoknya ini ini buat tukang.com terima kasih ini udah buat dibikinin acara kayak gini siap kalau besok-besok ada lagi mape ikutan lagi ya ikutan lagi dong ikut udah ada di video jadi video masuk youtube lah pak mantap jangan sampai enggak ya kita palak dulu thank you pak thank you tanya-tanya sama pengunjung dulu nih seru sih baru pertama kali ngeliat roba tukang gini lagi ngebangun bangunnya kecil gini tapi jadi seru nih seru 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 ada lagi dong, lebih rame lagi terimakasih keluarga Pak Wisnu, kok kenal? kok kenal? Pak Hari Purwanto dari pengawas LPJKN halo pak halo halo pak salam pak gimana tanggapan bapak mengenai Construction Warrior ini pak? oh Construction Warrior ini sangat menjemput menjemput ya kebutuhan dari Construction Indonesia apalagi kita menuju Construction 4.0 mengenai tukang.com sendiri pak gimana pak? tukang.com itu adalah cara untuk mengumpulkan potensi-potensi tukang dari Indonesia untuk bisa bersaing ke kualitas tidak hanya untuk market Indonesia tapi juga kita bisa ekspor ke market-market jual amin, amin mohon doanya pak ya buat tukang.com ya pasti, saya selalu mendukung sangat mendukung, oke baik terima kasih banyak Pak Hari Purwanto dari pengawas LPJKN terima kasih pak kita sudah selesai Construction Warrior jadi dalam 2 jam dari 3 peserta tidak ada yang bisa menyelesaikan bangunan dengan komplit tapi dari sini juri juga sudah bisa menentukan mana pemenangnya juara 1,2,3 final memang itu tantangannya gimana supaya mereka bisa menyelesaikan item-item bangunan ini tepat waktu dan mutunya itu yang penting jadi mereka tahu jadi terima kasih untuk para sponsor mulai dari Sandimas, Mape, Gipsum Jayabor Ropan, Bang Baja, Ponwood, Pingwin kita ke main stage untuk pembagian hadiah dan penutupan oke kita lagi jalan ke main stage untuk pembagian hadiah Construction Warrior sekarang lagi ada penyerahan trofi di database RPGKN Nasional 300 ribu keterampilannya sebanyak 189 keterampilan itu nanti akan kita gabungkan database-nya sehingga para penyedia jasa kita yang memerlukan tukang tidak perlu cari kemana-mana cukup melalui tukang.com sebenarnya adalah bagaimana para tukang ini memiliki akses kepada pasar konstruksi yang ada di Indonesia konstruksi Indonesia udah selesai semua rangkaian acara Construction Fund Day 2019 Construction Warrior udah ada pemenangnya sampai ketemu tahun depan bye bye selamat menikmati selamat menikmati